Intro Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan nikmat kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparah sangat cantik dan dia adalah seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Sidoarjo. Wanita muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang terapung di sebuah aliran sungai di desa Siwala Panji. Dia mengalami luka yang cukup parah di bagian leher hingga kepalanya pun hampir terpisah dari tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata adalah korban pembegalan oleh dua orang pria. Dia dijegat di sebuah jalan penghubung kota. Hingga karena si wanita melakukan perlawanan untuk mempertahankan motornya. Dia kemudian dieksekusi di tempat dan jasadnya dibuang begitu saja ke dalam sungai. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada kasus ini juga saya ingin menghimbau untuk kalian semua bahwasannya setiap titik jalan yang rawan memiliki resiko yang cukup besar atas terjadinya aksi pembegalan. Dan kalian harus menonton video ini sampai habis agar senantiasa bisa lebih waspada ketika sedang berkendara dalam keadaan sendiri. Sebab setiap kesempatan selalu bisa dimanfaatkan oleh orang yang hendak berbuat jahat dan mereka selalu mengintai kapan paun dan dimanapun kita berada. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Wanita muda dalam peristiwa ini bernama Putri Dewi Atika yang berusia sekitar 17 tahun dan bertempat tinggal di desa Wadungasi di Kecamatan Buduran di Kabupaten Sidoarjo. Diketahui bahwa Dewi Atika adalah anak dari pasangan Bapak Gunawan Sutikno dan Ibu Naslahat. Putri Dewi Atika berstatus masih pelajar kelas akhir di sekolah menengah kejuruan yang berbasis organisasi Nahdlatul Ulama. Dan dia juga sedang mengikuti praktek kerja lapangan di sebuah bank ternama di kota Sidoarjo. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Dewi Atika dikenal sebagai anak yang baik dan penurut dia memiliki sikap yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua darinya. Para guru juga menyebutkan bahwa selama hampir tiga tahun mereka mengajar. Dewi Atika tidak pernah sekalipun menampakkan diri sebagai siswa yang nakal. Meskipun dalam segi nilai wanita berusia 17 tahun tersebut terhitung berada di batas yang standar. Pihak keluarga juga mengungkapkan bahwa selama ini Dewi Atika memiliki jiwa yang sangat mandiri. Dia bahkan tidak pernah merepotkan kedua orang tuanya mengenai biaya sekolah. Dewi Atika selama ini menghidupi dirinya di usia yang masih muda dengan berbisnis. Usaha yang dilakukan itu atas dasar ketekunan dalam belajar dan menguasai keahlian perawatan gigi. Menurut kedua orang tuanya Dewi Atika tidak pernah meminta uang jatah jajan ketika berangkat ke sekolah. Dia malah sering memberikan sedikit dari penghasilan usahanya itu ke mereka. Jiwa berdagang yang dimiliki Dewi Atika terbilang cukup baik. Dari setiap hasil keuntungan yang didapatkan dia selalu menyisihkan uang untuk menabung. Agar bisa mewujudkan mimpinya untuk melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rutinitas yang dijalani oleh Dewi Atika selama ini sebenarnya hampir serupa dengan gadis seusiannya. Dia setiap hari pergi bersekolah dan sesekali sering berkumpul dengan teman-temannya. Namun beberapa bulan belakangan ini Dewi Atika memiliki kegiatan yang baru. Dia sedang menjalani tugas pelatihan kerja dari sekolahnya di sebuah bank ternama. Jarak yang ditempu oleh Dewi Atika ke tempat kerja itu sekitar setengah jam dari rumahnya dan dia diwajibkan untuk masuk dari pagi sampai sore hari di sana. Selain itu Dewi Atika juga tetap rutin untuk menjalani bisnisnya. Biasanya dia akan mengantar paket pembelian konsumennya setelah dia sudah pulang dari bekerja di bank. Aktivitas padat itu yang dilakoni oleh Dewi Atika diakui sebagai modal untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Dewi Atika pernah berkata bahwa mumpung dirinya masih muda dan memiliki banyak kesempatan. Maka kerja keras adalah poin utama dalam mencapai kesuksesan di hidupnya. Beberapa teman dekat dari Dewi Atika juga sangat respek dengan kegigihan dan usaha kerasnya karena tentu di zaman sekarang tidak banyak anak muda yang memikirkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Namun pada kenyataan takdir malah berkata lain. Ketika sebuah kejadian yang tidak pernah terduga menimpa Dewi Atika dan itu harus menenggelamkan seluruh mimpi yang ada di kepalanya. Peristiwa itu bahkan membuat Dewi Atika harus berakhir di dunia ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan kejadian itu terjadi pada tanggal 30 Januari di tahun 2020 yang lalu. Ketika itu putri Dewi Atika baru saja pulang dari tempatnya bekerja sekitar jam 5 sore. Dan dia langsung meminta izin kembali untuk keluar rumah karena ada paket pesanan yang harus segera diantarnya. Paket itu adalah sepasang kawat gigi dan Dewi Atika sudah berjanji akan mengantarnya sekitar jam 7 malam. Dewi Atika akan berangkat sekitar jam setengah 6 sore. Dia mengendarai sepeda motor Honda menuju ke tempat yang berjarak 30 menit dari rumahnya. Bapak Gunawan tidak memiliki firasat mengenai keberangkatan dari putrinya itu. Dia juga langsung mengizinkannya sebab memang itu menjadi rutinitas yang biasa terjadi dari anaknya tersebut. Meskipun Bapak Gunawan sebenarnya merasa kasihan dengan Dewi Atika sebab sedari muda dia seolah harus bekerja keras dari pagi sampai malam hari untuk mendapat penghasilan. Akan tetapi Bapak Gunawan juga merasa bangga terhadap putrinya berkat didikannya selama ini sebagai orang tua membuahkan hasil karena Dewi Atika sangat mandiri dalam segi ekonomi. Singkat cerita malam pun sudah beranjak begitu cepat ketika itu waktu sudah menunjukkan jam 9 malam namun Dewi Atika belum juga pulang ke rumah. Ibu Naslahat kemudian menyuruh Bapak Gunawan untuk menghubungi anaknya akan tetapi ternyata ponsel milik Dewi Atika sedang berada di luar jangkauan. Ibu Naslahat sebagai seorang ibu langsung merasa panik tidak biasanya putrinya itu pergi sampai malam seperti ini dan ponselnya juga sulit. Ibu Naslahat untuk dihubungi. Seketika kedua orang tua dari Dewi Atika semakin merasa khawatir mereka kemudian mulai menelpon beberapa teman terdekatnya akan tetapi sayangnya mereka semua sama sekali tidak mengetahui keberadaan dari putrinya tersebut. Kepanikan dari satu keluarga itu semakin memuncak ketika waktu sudah menunjukkan jam 12 malam dan Dewi Atika sama sekali tidak memberikan kabar. Singkat cerita keesokan harinya Bapak Gunawan dan Ibu Naslahat kemudian memutuskan untuk melaporkan kehilangan anaknya ke kantor kepolisian. Di sana para petugas kepolisian kemudian berjanji bahwa mereka akan segera melakukan pencarian kepada Dewi Atika. Mereka juga berharap agar pihak keluarga senantiasa untuk tetap bersabar dan terus berdoa untuk keberadaan anaknya dimanapun dia berada. Setelah sekitar satu minggu berikutnya pihak kepolisian masih belum berhasil menemukannya dan memiliki banyak kendala. Mereka juga sudah meminta bantuan kepada para petugas satuan di daerah agar ikut mencari dan mengerahkan segala upaya tenaganya. Hingga beberapa keterangan kemudian didapati dari beberapa warga di kecamatan Buduran. Mereka mengaku sempat melihat seorang wanita yang memiliki ciri yang sama dengan Dewi Atika sedang berjalan mengendarai sepeda motor. Namun mereka tidak mengetahui persis kemana tujuan dari wanita itu sebab kejadiannya memang terjadi pada malam hari dan penerangan di sana cukup terbatas. Dari sana pihak kepolisian kemudian mulai mengumpulkan beberapa keterangan itu dan berfokus melakukan pencarian di seputar daerah Kabupaten Sidoarja. Mereka juga melihat ada sebuah unsur kejahatin dalam kasus kehilangan Dewi Atika sebab memang di sana memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap pembegalan. Hingga sekitar beberapa minggu kemudian, Satuan Petugas Daerah akhirnya berhasil menemukan sebuah sepeda motor milik Dewi Atika di Kabupaten Probolinggo. Mereka langsung mengamankan barang itu beserta satu orang pria yang mengendarainya. Dari hasil penyelidikan lanjutan tersebut, si pengendara ternyata membeli motor Honda tersebut dari seorang teman di Kabupaten Sidoarja dan pria itu bernama Bayu. Pihak kepolisian selanjutnya langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dia akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Pandasari. Pihak kepolisian kemudian membawanya untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan setelah dilakukan interogasi secara intens, dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang dirinya lakukan. Di hadapan petugas kepolisian, Bayu mengaku bahwa dirinya tidak melakukan aksi itu sendirian sebab dia dibantu oleh satu temannya. Dari serentetan pengakuan pelaku ada sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata dia sempat memiliki hubungan yang spesial dengan korban. Dan niatan untuk merampas motor milik Dewi Atika memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saat itu Bayu mengirimkan pesan terselubung kepada Dewi Atika. Dia mengatakan bahwa dirinya merasa rindu dan ingin segera bertemu. Pesan yang dikirimkan itu ternyata langsung dibalas oleh Dewi Atika, awalnya wanita yang berusia 17 tahun itu menolak namun karena dipaksa dia akhirnya menyetujui pertemuan tersebut. Pria yang sudah beristri dan memiliki anak itu memang berniat jahat dari awal. Dia sudah kepalang tanggung sebab tidak memiliki penghasilan sama sekali. Terlebih dia juga mempunyai hutang yang cukup banyak. Bayu kemudian meminta Dewi Atika untuk menemuinya seorang diri. Dia juga memaksa bahwa pertemuan itu akan dilakukan di sebuah jalan di dekat sungai. Skema rencana jahat yang dilakukan oleh Bayu benar-benar sangat cantik. Dia seolah bisa memanfaatkan kepolosan Dewi Atika semata untuk kepentingannya sendiri. Hingga akhirnya mereka kemudian jadi untuk bertemu. Saat itu waktu menunjukkan jam 8 malam dan kondisi jalanan di sekitar sungai di desa Salawapanji memang dalam kondisi yang sangat sepi. Setelah Dewi Atika sampai di lokasi yang dimintanya, Bayu bersama dengan temannya langsung menodong gadis itu untuk segera menyerahkan barang biliknya. Tanpa basa-basi mereka melakukan aksinya itu agar tidak diketahui masyarakat di sekitar. Akan tetapi Dewi Atika langsung melakukan perlawanan yang sengit. Dia mempertahankan motornya dengan cara berteriak sekeras-kerasnya. Dan hal itu membuat Bayu merasa sangat panik hingga memutuskan untuk mengeksekusi mantan pacarnya itu dengan cara melobangi lehernya. Tidak hanya itu setelah korban sudah dalam keadaan tidak berdaya, Bayu langsung membuangnya ke sungai meskipun Dewi Atika sebenarnya dalam keadaan yang masih bernapas. Bayu bersama dengan temannya kemudian melarikan diri dengan membawa motor milik Dewi Atika. Dia juga merampas tas ransel dan ponsel dari kepemilikannya. Setelah mendapat keterangan lengkap dari dua pelaku tersebut, pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan tim Basarnas untuk melakukan pencarian dari tubuh Dewi Atika di sungai di sekitaran kecamatan Buduran. Beberapa pihak juga ikut membantu, bahkan banyak warga yang suka rela terjun ke sungai untuk melakukan proses pencarian. Sementara itu pihak keluarga korban tentu merasa sangat terkejut dengan kabar dari Dewi Atika. Mereka tidak menyangka bahwa putrinya menjadi korban atas kekejaman dari mantan pacarnya itu sendiri. Bapak Gunawan juga mengatakan bahwa dia tidak cukup mengenal pelaku, namun memang sempat pernah bertemu beberapa kali saat dia sering berkunjung ke rumahnya. Bapak Gunawan bersama dengan Ibu Naslahat benar-benar merasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Dia merasa bahwa putrinya selama ini tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun yang dikenalnya. Pihak keluarga berharap bahwa pihak kepolisian bersama dengan tim Basarnas agar segera menemukan tubuh dari putrinya. Mereka juga meminta agar kedua pelaku itu agar diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Singkat cerita, proses pencarian di sungai itu ternyata memiliki banyak kendala, terlebih bahwa kebesataan satubuh dari Dewi Atika sudah lama tenggelam hampir sekitar 8 minggu lamanya. Dan itu pasti akan sangat menyulitkan sebab di logika mereka mengatakan bahwa kondisinya pasti sudah tidak lagi sempurna. Sebab di dalam sana pasti banyak binatang buah salah satuannya Buaya Muara yang menjadi penghuni tetap sungai tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pihak kepolisian bersama dengan tim Basarnas ternyata tidak berhasil menemukan tubuh dari Dewi Atika. Mereka sudah berupaya semaksimal mungkin. Akan tetapi karena sungai itu lumayan dalam dan memiliki panjang dari Sidoarjo sampai Probolinggo. Kenyataan pahit bahwa tubuh itu tidak bisa ditemukan adalah kegagalan yang sangat menyedihkan. Pihak kepolisian juga meminta maaf kepada keluarga dari korban dan berharap bahwa mereka mengikhlaskan putrinya di sana. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Bayu bersama dengan temannya kemudian menjalani serangkaian pengadilan di Persidangan. Mereka difonis bersalah atas tergedi yang menimpa Dewi Atika dan akan dihukum selama 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya terlebih untuk para wanita agar selalu waspada dengan siapapun yang kita pikir orang yang baik. Karena dalam plot twist cerita ini adalah pelaku mengenal korban dengan baik dan dia memanfaatkan kepolosannya untuk rencana jahat yang dia susun sebelumnya. Terlebih dalam pengakuan pelaku uang hasil penjualan dari motor korban dan dipergunakan dengan cara yang tidak baik, dia melakukan itu bukan untuk kebutuhan hidup anak dan istrinya. Saya juga berharap untuk kalian semua yang memiliki pikiran yang sama dengan pelaku, sebaiknya kalian berpikiran panjang sebelum melakukan tindakan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai habis sumber yang saya dapatkan banyak dicari dari internet dan itu dari berita nasional yang terpercaya. Jika kalian menyukai konten ini, berikan dukungan kalian dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, Terima kasih.